Di 10K subscriber channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 931. Dia harus bergantung pada orang-orang ini untuk menahan Andrew. Dan kemudian segera membunuh David. Di bawah Perintah Ichiro Watanabe. Semua samurai mencabut pedang samurai mereka dan mulai menyerang anggota pavilion pelindung dan orang-orang yang dibawa oleh Andrew. Andrew. Pergi dan hadapi samurai itu. Dan Ichiro Watanabe serahkan saja padaku. David buru-buru berkata pada Andrew. Bawahan Andrew baru saja didetoksifikasi dan kekuatan mereka belum pulih. Sekarang sepenuhnya terserah pada Susimau untuk membawa orang-orang dari pavilion pelindung untuk menghadapi para pejuang itu. David takut Susimau dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jadi dia meminta bantuan Andrew. Andrew melirik ke arah David. Lalu berteriak marah dan bergegas menuju para prajurit. Dan David memandang Ichiro Watanabe dengan wajah bangga. Matanya dingin. Dan berkata sekarang. Aku akan membiarkanmu mencicipi ilmu pedang sembilan bayanganku. Setelah David selesai berbicara. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Seperti matahari di langit. Cahayanya menyilaukan. Jauh lebih kuat dari cahaya yang dipantulkan dari ketiga pria berbaju hitam. Pedang pertama. Energi pedang itu seperti pelangi. David perlahan mengangkat pedang pembunuh naga. Tubuh pedangnya berdengung. Dan kemudian tubuh itu naik ke langit. Cahaya pedang mengerikan menutupi langit dan menutupi matahari. Bergerak sangat deras ke arah Ichiro Watanabe. Ichiro Watanabe terkejut dan buru-buru mengangkat pedang di tangannya untuk menemuinya. Dentang. Kedua pedang itu saling bersentuhan. Dan nyala api membubung ke langit. Ichiro Watanabe hanya merasakan sakit di mulut harimau. Dan pedang di mulutnya. Tangan hampir lepas dari tangannya. Pedang kedua. Cabut pisaunya dan pecahkan airnya. David menembak lagi dengan pedangnya. Kali ini cahaya pedang itu bahkan lebih menyilaukan. Dan kekuatannya juga meningkat pesat. Wajah Ichiro Watanabe sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan naik. Untuk bertemu dengannya lagi. Klik. Kali ini. Ichiro Watanabe hanya merasakan tubuhnya mendapat pukulan keras. Dan kemudian pedang di tangannya muncul retak dan langsung hancur. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menguasai teknik pedang sembilan bayangan? Ichiro Watanabe memandang David dengan kaget. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Aku tidak hanya tahu ilmu pedang sembilan bayanganmu. Tapi bahkan sembilan bayanganmu. Klik klon bayangan. Aku tahu segalanya dengan baik. Setelah David selesai berbicara. Sosoknya tiba-tiba retak. Berubah menjadi dua. Diikuti oleh tiga. Empat. Setelah sosok David akhirnya terbagi menjadi enam. Ia berhenti. Ke enam David yang identik berdiri rapi di depan Ichiro Watanabe. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki enam klon? Watanabe Ichiro meraung seberapa cepat untuk memiliki enam klon. Saya telah berlatih selama 20 tahun. Dan saya baru mencapai empat klon. Bisakah kamu berlatih enam klon dalam tiga hari? Ini sama sekali tidak. Mungkin. Ichiro Watanabe meraung. Dia berani percaya itu nyata. Tapi dia tidak bisa. Percayalah. Karena itu merupakan pukulan yang terlalu berat baginya. Walaupun klon bayangan ini tidak memiliki kekuatan serangan. Mereka hanyalah hantu. Namun mereka dapat membingungkan lawan dengan sangat baik. Dan mereka dapat mengalahkan lawan bahkan tanpa perlu melakukannya. Saat itu. Di ring match. Ichiro Watanabe menggunakan klon bayangan. Dan. Hampir tidak membuat Andrew kelelahan sampai mati. Tidak ada yang tak mungkin. David tersenyum ringan. Dan semua klon disatukan kembali. Apakah kamu akan bunuh diri. Atau kamu ingin aku melakukannya. Mata Ichiro Watanabe bergerak-gerak. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata. Apakah menurutmu aku akan menyerah seperti ini. Setelah Ichiro Watanabe selesai berbicara. Dia melihat ketiga pria berbaju hitam. Dan berkata. Pengorbanan. Ketika ketiga pria berbaju hitam itu mendengar perkataan Watanabe Ichiro. Mereka semua terkejut. Tertegun. Dan kemudian mata mereka menunjukkan ketakutan. Tuan Watanabe. Ketiga pria berbaju hitam itu memandang Ichiro Watanabe dengan tatapan memohon. Bisakah kamu memberontak. Pikirkan tentang keluargamu. Ichiro Watanabe mengancam ketiganya. Mereka bertiga gemetar. Dan setelah saling memandang. Mereka tiba-tiba menepuk dada mereka. Bab 932. Menyembur keluar dari mulut ketiga. Dan awan kabut darah jatuh ke tanah. Langsung membentuk bentuk cakram. Ketiganya mematahkan lengan mereka pada saat yang sama. Dan rasa sakit yang parah membuat mereka tampak mengerikan. Yang mengalir dari lengan darah yang patah secara teratur ditarik menjadi sebuah pola oleh mereka bertiga. Bergemuruh. Tiba-tiba. Gunung berguncang. Diikuti dengan mengepulnya asap. Dan saat asap tersebut menghilang. Sesosok tubuh yang sangat besar muncul di hadapan David. Benda apa ini? Melihat apa yang ada di depannya. David mau tak mau menelan ludahnya. Saya melihat bahwa ini adalah binatang yang sangat besar. Tingginya beberapa meter. Menampilkan gigi yang tajam. Bentuknya yang aneh. Dan saya tidak dapat membedakan binatang apa itu. Begitu binatang itu muncul. Ia mengendus darah di tanah. Dan kemudian dengan mulutnya. Ia langsung menelan salah satu dari tiga pria berbaju hitam. Dua lainnya tercengang dan berdiri tak bergerak. Dia menyaksikan tanpa daya saat dia dimakan oleh binatang buas. Baru pada saat inilah David memahami apa arti mengorbankan Watanabe Ichiro. Ternyata dia menggunakan nyawa orang ketiga ini untuk merekrut hal seperti itu untuk menghadapinya. Kamu benar-benar memaksaku untuk mengorbankan binatang yang menelannya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu hari ini. Watanabe Ichiro rumitnya gigi. Bahkan jika dia bisa membunuh David dan mereka semua hari ini. Watanabe Ichiro tahu bahwa dia pasti akan dihukum jika dia kembali. Tiga pendeta kurban dari keluarga Watanabe dikorbankan olehnya seperti ini. Sekalipun dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Watanabe. Dosa ini tidak bisa lepas. Tapi sekarang Ichiro Watanabe tidak memperdulikan hal ini. Dia ingin David mati sekarang. Itulah satu-satunya pemikiran. Mengaung. Binatang yang menelan yang telah memakan tiga orang itu sepertinya belum kenyang sama sekali. Dengan sepasang mata seperti lonceng tembaga yang menghadap ke arah David. Wajah David menjadi serius. Mengamati binatang yang menelan di depannya. Mengerutkan kening. Kekuatan binatang yang menelan di depanku ketakutan ini telah mencapai ranah seni bela diri kelas 5. Dan sulit untuk menghadapinya. Anda harus tahu bahwa binatang ini berbeda dengan pejuang. Terlepas dari kekuatan dan kekuatan fisik mereka. Binatang ini jauh lebih kuat dari para pejuang. Seekor binatang buas dengan kekuatan Wuzong kelas 5 bertarung melawan Wuzong kelas 5. Dan itu pasti kemenangan binatang itu. Tidak ada keraguan. Cahaya keemasan di tubuh David terus berkedip-kedip. Dan tubuh emas yang tidak rusak dibawa ke titik ekstrim oleh David. Menghadapi raksasa seperti itu. David tak berani gegabu. Mengaung. Binatang yang menelannya meraung. Dan sosoknya dengan cepat ditarik menuju David. Kecepatan binatang yang menelannya sangat cepat. Dan dalam sekejap. Mata. Itu ada di depan David. Dan pedang pembunuh naga di tangan David. Tersapu. Dan melihat bahwa ia dipotong di kaki binatang yang menelannya. Namun. Terjadi ledakan api. Dan pedang David gagal melukainya. Menelan binatang. Tetapi tubuhnya ditampar oleh binatang yang menelan. Tubuh David langsung ditarik keluar dan dibanting ke pohon besar. David mengusap dadanya dan mengerutkan kening. Dengan pukulan tadi. Jika David tidak mematahkan tubuh emasnya. Dia akan melakukannya. Telah ditampar menjadi daging. Melihat bahwa David tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan binatang yang menelannya. Ichiro Watanabe berteriak dengan semangat makan dia. Makan dia untukku. Aung. Binatang yang menelannya kembali meraung ke arah David. Melihat hal ini. David tidak berani menyentuhnya. Dia hanya bisa memadatkan kekuatan spiritualnya di telapak kakinya. Dengan putus asa mengikuti binatang yang menelannya. Tapi kecepatan binatang yang menelan ini terlalu cepat. Dan ia mengejar David. Tanpa henti. Jika ini terus berlanjut. Kekuatan spiritual David akan cepat habis. Nanti. Saat itu. David benar-benar menjadi perut binatang ini. Tepat ketika David sangat cemas. Bayangan putih tiba-tiba melintas. Dan kemudian dia mendengar suara binatang yang menelannya. David buru-buru berhenti. Berbalik dan melihat sekelilingnya. Tidak masalah. Ketika dia melihatnya. Dan David terkejut. Bab 933. Saya melihat serigala seputih salju. Menggigit binatang yang menelannya. Serigala salju. Sekilas David mengenali serigala ketika dia melihat serigala ini. Dia adalah serigala salju yang dia temui di Pulau Suolong. Saat itu. Serigala salju sedang bersama Sonya dan yang lainnya. Lalu kenapa dia tiba-tiba muncul di sini. Mungkinkah Sonya dan yang lainnya ada di pulau ini. David melihat sekeliling dengan penuh semangat. Dan benar saja. Dia melihat Longwu berjalan bersama Sonya dan rombongannya. Melihat Sonya dan yang lainnya. David menari kegirangan seperti anak kecil. Kalau bukan karena banyak orang. David pasti sudah bergegas menjemput Sonya. Mata Sonya berkilat kegirangan saat melihat David. Di sisi lain. Gulinger memandang David dengan penuh semangat dan kegembiraan. Hanya saja David tidak berani menatap langsung ke arah Gulinger. Ia tidak sanggup menghadapi sorot mata Gulinger. Paman Long. Kenapa kamu ada di sini? David bertanya pada Longwu dengan heran. Longwu tidak menjawab David. Tapi melirik ke arah anggota pavilion penjaga yang bertarung sengit dengan prajurit negara pulau tidak jauh dari sana. Lalu berkata kepada Sonya dan Gulinger. Kalian berdua bisa mencoba keahlianmu. Setelah Longwu selesai berbicara. Sonya dan Gulinger tersenyum penuh semangat. Dan segera menghilang di depan David. Kemudian. Di medan perang yang kacau. Dua sosok cantik muncul. Dan di mana kedua sosok itu lewat. Para prajurit pulau itu mati satu demi satu. Ini, mata David terbelalak tak percaya dengan semua yang ada di hadapannya. Anda harus tahu bahwa para pejuang negara kepulauan ini semuanya adalah master dengan kekuatan paling rendah. Dan ada beberapa master hebat di puncaknya. Meski dengan bantuan Andrew. Mereka telah berjuang keras hingga sekarang. Namun begitu Sonya dan Gulinger bergabung. Situasi pertempuran menjadi jelas dalam sekejap. Ini juga agak keterlaluan. Kalian pasti tahu kalau David dan Sonya baru berangkat sebulan lebih. Bagaimana kekuatan mereka bisa tumbuh begitu cepat? Melihat David seperti itu. Wumeyer menutup mulutnya dan tersenyum David. Tidakkah kamu mengerti bahwa kekuatan Sonya dan Gulinger telah berkembang begitu cepat? David mengangguk. Dia benar-benar tidak mengerti. Kecepatan kultivasi ini lebih cepat. Daripada dia, biarku beritahu. Itu karena Paman Long menyerahkan seluruh kekuatannya kepada mereka berdua. Dan sekarang Paman Long hanyalah orang biasa. Wumeyer menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan Wumeyer. David tertegun dan memandang Long Wu dengan tidak percaya Paman Long. Kamu, kenapa kamu melakukan ini? Long Wu sangat acuh-ta'acuh. Dan tersenyum sedikit David. Saya memiliki semua keterampilan. Tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Selama saya muncul, keluarga panjang tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Saya akan meneruskan keterampilan ini kepada Yu, Qi dan Linger. Biarkan mereka berdua membantumu. Aku yakin kamu akan mampu membunuh keluarga panjang dan menyelamatkan wanita tertua di masa depan. David memandang Long Wu. Matanya tiba-tiba menjadi basah. Ervin tua mati karena dia. Dan sekarang Long Wu kehilangan semua keahliannya untuknya. David tidak tahu bagaimana membalasnya. Segera, semua prajurit pulau dimusnahkan. Dan Sonya serta Gullinger berjalan kembali dengan penuh semangat. Andrew dan Su Simau juga mengikuti. Keduanya penuh keraguan. Bertanya-tanya apa hubungan antara kemunculan tiba-tiba ini dan David. Kapten Su, apakah ada korban jiwa di antara orang-orang kita? Melihat Su Simau. David buru-buru bertanya. Dia berjanji kepada Zhao Woki bahwa dia akan membawa kembali semua orang dari pavilion pelindung Dharma. Hanya 10 orang yang terluka. Dan tidak ada yang menjadi korban. Kata Su Simau. Mendengar hal itu. Hati David menjadi lega. Tepat ketika David hendak bertanya lagi mengapa Long Wu dan yang lainnya ada di pulau itu. Auman binatang yang menelan menarik perhatian David. Bab 934. Saya melihat Serigala Salju sedang bertarung dengan binatang yang menelan. Meskipun binatang yang menelan itu sangat besar. Serigala Salju itu fleksibel dan selalu bisa menghindari serangan binatang yang menelan itu pada waktu yang tepat. Xiao Bai. Jika kamu membunuh pria besar ini. Aku akan menghadiahimu dengan manik ini. Saat ini. Sonya mengeluarkan manik jernih dari tubuhnya dan berteriak kepada Su Elang. Melihat manik-manik sebening kristal itu, Su Elang mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Lalu melompat. Menggigit leher binatang yang menelannya dengan keras. Merobek sebagian besar. Sepotong daging dalam satu gigitan. Binatang yang menelan itu meraung-raung kesakitan. Membayangkan cakarnya dengan putus asa. Mencoba menamparkan Serigala Salju sampai mati. Tetapi tubuh Serigala Salju itu seperti loah. Memohon binatang yang menelan itu. Dan binatang yang menelan itu hanya menyentuhnya. Kurang dari Serigala Salju. Menemukan waktu yang tepat. Su Elang menyerang lagi. Menggigit leher binatang yang menelannya lagi. Kali ini Su Elang tidak melepaskannya setelah menggigit. Binatang yang menelan itu beredar guling di tanah dengan putus asa. Mencoba melepaskan diri. Tapi sia-sia. Beberapa menit kemudian. Binatang besar yang menelannya sampai mati oleh Serigala Salju. Ini, mulut Ichiro Watanabe melebar. Dan seluruh orang tercengang. Serigala Salju benar-benar membunuh binatang besar yang menelannya. Yang terlalu keterlaluan. Sia Obai. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sonja tersenyum dan melemparkan manik-manik di tangannya. Su Elang membawanya langsung ke mulut. Lalu dengan cepat berlari ke arah David sambil mengusap kepalanya ke David. David perlahan berjongkok dan menenangkan kepala Su Elang. Sementara Su Elang meletakkan manik itu di tangan David. David memandang Sonja dengan heran beberapa saat. Tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Su Elang. Ini adalah mutiara malam yang kamu gunakan dalam game. Sia Obai sangat memenangkan permainan. Setelah Sonja mengatakan hal tersebut. David menyadari bahwa inilah mutiara malam yang mereka cari. David dengan senang hati merangkul leher Su Elang. Su Elang ini sangat manusiawi. Ia adalah mitra terbaik. Saat itu, Ichiro Watanabe tiba-tiba berbalik dan berlari. Kemana harus lari? Andrew berjalan cepat. David bersinar dingin saat melihat ini. Dan berhenti di depan Ichiro Watanabe dalam sekejap mata. Su Elang mengikutinya dari dekat. Tapi tidak membiarkan David tertinggal sama sekali. Saat ini, Ichiro Watanabe memandang David dengan panik. Apa yang akan kamu lakukan? Aku, aku mengaku kalah. Aku kalah. Aku tidak akan bertarung denganmu. Ichiro Watanabe justru mengeluarkan metodenya di atas ring dan mulai mengaku kalah. Hari ini kamu mengaku kalah. Dan aku akan membunuhmu juga. David berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya milik keluarga Watanabe. Tahu kamu, keluarga Watanabe. Tahukah kamu konsekuensi membunuhku? Watanabe Ichiro melihat David tidak akan melepaskannya. Jadi dia mengancam. Aku tidak peduli dengan keluargamu. Setelah David selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya dan meraih Ichiro Watanabe. Dan di saat yang sama. Teknik konsentrasi mulai berjalan dengan panik. Menelan energi Ichiro Watanabe. Watanabe Ichiro menjerit kesakitan. Tubuhnya gemetar terus-menerus. Dan energi di tubuhnya terus-menerus hilang. Hanya dalam beberapa menit. Ichiro Watanabe telah berubah menjadi mayat kering. Andrew yang menyaksikan adegan ini ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya menelannya kembali. Setelah membunuh Ichiro Watanabe. David kemudian mengeluarkan pil binatang dari binatang yang tertelan. Dan kelompok itu mulai berjalan kembali. Dalam perjalanan. David mengetahui bahwa ternyata Longwu mengajak Sonia dan yang lainnya untuk berlatih di pulau kecil ini. Hingga Ichiro Watanabe diam-diam mengirim orang ke pulau itu. Berniat membantu David. Dan Longwu membawa Sonia dan yang lainnya. Ketempat kejadian. Longwu juga mengetahui tentang bantuan David dalam kompetisi internasional. Dan tentang perkumpulan seni bela diri dan keluarga panjang yang membela David. Meskipun Longwu berada di pulau itu. Dia selalu mengikuti informasi David. Bab 935. Di kapal yang kembali. Longwu dan David berdiri di geladak. Merasakan angin laut. Anda berpartisipasi dalam kompetisi pavilion pelindung Dharma dengan cara yang sangat menonjol. Ini akan mengungkap identitas Anda terlalu cepat. Saya pikir keluarga panjang telah memperhatikan Anda. Tahukah mereka bahwa Anda adalah orang mereka? Mencari. Longwu bertanya pada David. David menggelengkan kepalanya saya juga tidak tahu. Tapi saya seharusnya bertemu dengan Long Jingguo itu. Apa wajah Longwu terkejut apakah Long Jingguo menemukanmu? Saat dia berada di atas ring, dia berada di luar panggung. Meskipun dia memakai topi dan topeng. Aku bisa merasakan itu dia, kata David ringan. Longwu sedikit mengernyit, buruk. Karena kamu bisa merasakannya. Maka dia pasti bisa merasakan nafas dan darahmu. Dia seharusnya memastikan identitasmu. Sekarang keluarga Long kemungkinan besar mengetahui identitasmu. Wajah Longwu penuh kekhawatiran. Meskipun kekuatan David sangat kuat sekarang. Dia tidak bisa dibandingkan dengan seluruh keluarga panjang. Jika Long Jingguo mengetahui identitas David dan mengirim seseorang untuk menangani David. David tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Kemampuan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tentara akan datang untuk memblokir air dan tutupi tanah. Saat ini, David membuang muka. Masalahnya sudah mencapai tahap ini. Jadi dia hanya bisa menonton sambil berjalan. Itulah satu-satunya cara. Tetapi Anda sekarang menjadi anggota pavilion pelindung Dharma. Meskipun pavilion penjaga Dharma tidak kuat. Namun bagaimanapun juga itu milik pemerintah. Jika bisa mendapat apresiasi dari kalangan atas. Mungkin keluarga panjang tidak akan berani berbuat apapun terhadap Anda. Longwu menganalisis. David mengangguk. Dan dia juga berpikir begitu. Jika kekuatannya sendiri tidak memungkinkan. Jika dia ingin menyingkirkan kejaran begitu banyak sekte dan keluarga. Dia hanya bisa bergantung pada keluarga resmi untuk sementara. Namun. Kekuatan pavilion penjaga masih terlalu kecil. Meskipun Zhao Woki adalah master pavilion dari pavilion penjaga Dharma. Dia tidak memiliki banyak kekuatan. Keluarga sekte tersebut tidak meremehkan pavilion penjaga Dharma. Jika ingin bergantung pada pejabat keluarga. David harus mengenal orang-orang di tingkat atas. Akan sulit untuk memperkenalkan orang-orang besar hanya dengan mengandalkan Zhao Woki. Saat ini. David tiba-tiba teringat seseorang. Yaitu Chang Yuanjun. Ketika David pertama kali datang ke Kyoto. Dia membantu putranya mengobati penyakitnya. Mungkin dia bisa menggunakan Chang Yuanjun untuk menghubungi manajemen tingkat atas. Dan untuk sementara bergantung pada keluarga resmi. Kekuatan keluarga sekte ini untuk sementara waktu menyerah mengejar dan membunuh diri mereka sendiri. Paman Long. Kamu telah memberikan semua keahlianmu kepada Sonya dan Lingyer. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Daud. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Mencari tempat untuk bersembunyi. Dan menjalani kehidupan yang damai dan stabil. Melihat kekejauhan. Mata Long Wu sepertinya tidak mau. Tapi lebih dari itu. Tak berdaya. Sudahkah kamu memutuskan kemana harus pergi? Kalau tidak. Kamu bisa pergi ke Horendel. Di mana aku punya rumah. Dan aku punya banyak kenalan. Jadi aku bisa hidup damai dan stabil. Dan aku akan memberimu hari tua. Long Wu menjadi seperti ini karena David. Dan David merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Baiklah. Saya menjalani kehidupan yang stabil di kota kecil Horendel. Long Wu mengangguk. Yang membuat David sangat senang. Dia selalu takut Long Wu tidak mau pergi. Segera. Kapal berlabuh. Dan saat ini belum gelap. Ketika kapal tiba-tiba kembali. Semua orang yang menunggu hasilnya di pantai sedikit terkejut. Tidak ada yang menyangka kapal itu akan kembali secepat itu. Waktu kompetisinya adalah tiga hari. Dan alangkah baiknya jika bisa kembali setelah tiga hari. Namun. Hanya satu hari sebelum kapal kembali. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Zhao Wuji dan Ana bergegas. Mereka ingin melihat apa yang terjadi dan mengapa mereka kembali begitu cepat. Zhao Wuji dan Ana menghela nafas lega saat melihat David dan Andrew turun dengan selamat. Penanggung jawab negara pulau. Yang juga menunggu di dermaga. Sudah lama tidak melihat Ichiro Watanabe membawa seseorang turun dari kapal. Dan ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.